Halo ketemu lagi di S Channel Kali ini saya akan membahas tentang razor atau alat cukur klasik Yang kebetulan saya temukan di toko kosmetik Dari zaman kakek saya dulu sudah ada Dan kebetulan saya tidak sengaja menemukan produk ini Di salah satu toko kosmetik di dekat rumah saya Mari kita lihat isi dalamnya seperti apa Jadi untuk bentuk luarnya kotak seperti ini ya Bentuk luarnya kotak seperti koper Atau seperti alat penyimpanan alat-alat tulis seperti itu Tapi ini bahannya adalah plat besi Berfungsi untuk menyimpan razor Yaitu alat bantu cukur rambut Yang nanti kalian bisa isi refill sila di dalamnya Mari kita buka dalamnya Jadi cara membukanya cukup gampang ya Kalian cukup tekan tombol yang ada di depan ini Seperti ini Kemudian akan terbuka Dan isi dalamnya seperti ini ya Jadi kalian bisa buka ini adalah kaca Jadi di dalam kotak isi kemasan isinya seperti ini Ini terdiri dari gagang razor Kemudian yang ini kepala razor yang nantinya bisa kalian isi silet refill ya Oke langsung saja saya praktekkan untuk cara merangkainya Kepala razornya Itu terdiri dari dua lempengan seperti ini Kemudian ini stick atau gagang razornya Penampakan isinya seperti ini Jadi untuk cara merangkainya Kalian tinggal pasang Untuk bagian yang berlubang ini Seperti ini Kalian pasang seperti ini ya Jadi dua tumpuk Kemudian kalian ambil gagangnya Dan seperti ini Kemudian tinggal putar Dan ini sudah Jadi kita akan mencoba memasang untuk razor ini Jadi caranya kalian siapkan silet refill yang terlebih dahulu Kemudian kalian masukkan siletnya Ke bagian tatakan ini Kemudian kalian tutup Tinggal diputar Untuk harganya sendiri Razor ini tanpa silet ya Jadi untuk silet refillnya kalian bisa beli sendiri Ini di online shop Ataupun di toko kosmetik Di Bandrol dengan harga 25 ribu rupiah Dan ini sangat awet sekali Dan bahkan bisa kalian jadikan Kado untuk Mungkin untuk Kakek Ataupun Orang tua kalian Ayah kalian tentunya Ini bahannya besi Oke mungkin itu saja Sedikit gambaran Tentang razor klasik Berbahan dasar besi stainless Semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan Kalian bisa Tulis di kolom komentar Dan sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati